Tanya Ustadz, kami ingin produk lulur yang manfaatnya sebagai berikut Memudarkan bekas luka dan noda hitam di kulit karena sifat lulur yang sangat ampuh untuk merontokkan daki Mengangkat sel kulit mati, menghaluskan kulit, membuat kulit tampak lebih bersih Pertanyaannya, bolehkah kami menjual lulur tersebut kepada perempuan awam yang jelas-jelas suka tabaruj di dunia nyata dan di dunia maya Juga suka upload foto diri sendiri di sosmed bagaimana hukumnya Barokawafikum Barang-barang yang dijual kepada manusia itu ada tiga keadaan, tiga kemungkinan Yang pertama adalah barang-barang yang memang secara umum prediksi kuat tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang dibolehkan Seperti makanan misalkan, jualan nasi, baksu, dan sebagainya Maka ini hukumnya adalah boleh, jelas Yang kedua adalah barang-barang yang prediksi kuat adalah untuk sesuatu yang haram Seperti misalkan alat-alat musik atau jualan khomer dan sebagainya Maka ini hukumnya adalah haram Hukumnya adalah haram Inna wahidah haramasyai'an haramasyamanah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga jual belinya Allah haramkan juga harganya Yang ketiga adalah barang-barang yang terkadang dipakai untuk sesuatu yang halal Dan kadang juga dipakai untuk sesuatu yang haram Seperti pisau misalkan, kadang dipakai untuk kebaikan Untuk masak, untuk nyembeli ayam atau nyembeli kambing Untuk sesuatu yang baik Kadang juga dipakai untuk kejelekan Untuk bunuh orang, menikam, dan sebagainya Demikian juga misalkan HP Kadang dipakai untuk yang baik Untuk dakwah, untuk silaturrahim Untuk belajar, menimba ilmu Dan kadang juga dipakai untuk kejelekan Dalam kondisi seperti ini Maka hukum asalnya adalah boleh Hukum asalnya adalah boleh Sampai kita yakin Atau prediksi kuat Hulabatudzon Bahwasannya pembeli akan menggunakannya Untuk sesuatu yang haram Dilihat dari indikasi-indikasi Korain Bahwasannya dia akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram Maka disini tidak diperbolehkan Tapi hukum asalnya adalah boleh Hukum asalnya adalah boleh Karena hukum asal dalam jual beli adalah boleh Wa ahalawahul bay'a Wa harraman riba Ya Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba Siapa yang mengharamkan Ya Salah satu produk Atau salah satu Jenis dari jual beli Maka dia dituntut untuk mendatangkan Dalil Wallahu A'lam